Buka Anissa, lihat apa isi pertanyaannya. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi cyber, kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan Paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama dua menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi. Kemudian, melanjutkan atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo, mohon maaf, mohon tenang dulu hadirin. Harap tenang, baik kita akan lanjutkan. Harap tenang, harap tenang hadirin. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari, makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah, menurut kami, perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif. Perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi, menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif. Yang kedua, menggunakan teknologi terbaru. Yang ketiga, sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabu Subianto, untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoretis, semuanya bagus, indah. Tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk mengesuai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi... Baik, hadirin kami harap tenang. Hadirin kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut satu, waktu ada satu menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coverage-nya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudiannya dipersoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang anak-anak hebat ke sana. Nah, namun demikian ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, Mas Yusuf Selawaktu. Baik, cukup. Dan sekarang... Halo, Tenang. Hadirin, harap tenang. Kita berikan kesempatan kepada tiga orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan kepada Pak Anies untuk menanggapi dua capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu satu menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satulah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama lima tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ, letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan, justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik masih ada waktunya Pak Pak.